Pemirsa Poskota TV Dalam perabatan terakhir Bang Sarman ini sekarang Menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Yang sebelumnya juga Wakil Ketua Umum Kadin DKI Dan sekarang Aktif sebagai Presiden Komisaris PT Delta Jakarta, Komisaris utama PT Batulici Nusantara Maritim Dan Direktur Eksekutif APKAPSI Bang, apa kabar bang? APKSI Dan ada Jabatan terbaru nih Mas Guru Komisaris utama PT Pertamina Geothermal Energy Siap Selamat bang atas Tanggung jawab barunya yang dibantukan bang Terima kasih mas guru Mas Sarman Kita berbincang bang terkait Prediksi dari seorang Sarman Simang Jorang Kondisi ekonomi Jakarta di tahun 2021 Mengingat Pandemi masih Diprediksi masih akan terjadi Di tahun ini bang Kira-kira dari kacamata Seorang abang Bagaimana bang? Silahkan bang Sarman Ya, terima kasih mas guru Pada kesempatan ini Sebelum saya menjawab Saya juga ingin menyampaikan Selamat tahun baru Kepada Pemirsa Ataupun penonton Daripada acara ini Mudah-mudahan Di tahun 2021 ini Semua rencana-rencana kita Makin terwujud Kemudian juga Upaya pemerintah Untuk mengendalikan Pandemi COVID-19 Bisa berjalan lancar semuanya Kemudian yang paling penting juga adalah Suksesnya program vaksinasi vaksin Karena bagaimanapun Vaksin ini Sangat-sangat strategis nilainya Dalam rangka Proses pemulihan ekonomi nasional Dan juga Apa namanya Jaminan kesehatan Dan keselamatan masyarakat Nah, terima kasih mas guru Kalau kita Bicara ekonomi Jakarta 2021 Tentu kita harus mereview dulu Kondisi ekonomi Jakarta Tahun 2020 Nah Saya masih ingat Dengan mas guru ya Sekitar tanggal 28 Februari Kalau tidak salah 2020 Kita sama-sama Menghadiri acara Review ekonomi DKI Jakarta Yang diselenggarakan oleh BI DKI Jakarta Ya Di salah satu restoran Di Kebun Sirih Ya Dan kalau tidak salah Waktu itu Kita Baru Apa 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 Istilahnya itu Kebanjiran Banjir besar Waktu itu Ya Banjir besar Waktu itu Dan Saya sampaikan juga Bahwa ekonomi Jakarta Sang-sangat Staknan Karena kena banjir Dan Saya masih ingat Ini mas guru Saya statement saya juga Karena waktu itu Isu corona ini Sudah muncul Waktu itu. Saya masih ingat saya sampaikan bahwa dampak corona ini akan jauh lebih dasar daripada dampak banjir. Dan ternyata memang perkiraan saya benar, dan ketika mulai bulan Maret, kita sudah mulai, wabah virus ini sudah mulai menyebar, dan sekitar bulan April pemerintah sudah mulai memperketat berbagai aktivitas usaha, aktivitas bisnis, sampai dengan diberlakukannya PSBB yang super ketat, kemudian juga PSBB transisi sampai saat ini. Nah itu kalau kita lihat perjalanannya memang baru kali ini ekonomi Jakarta terpukul seperti ini. Dan itu kita lihat ketika kita memasuki kuartal kedua ekonomi Jakarta, itu langsung jauh minus di atas ekonomi nasional. Kalau tidak salah waktu itu kita hampir minus di angka 8,29 persen terkontraksi. Jadi memang boleh dikatakan ekonomi Jakarta sangat-sangat terpukul, dan juga di kuartal ketiga juga kita lihat masih di angka 3,9 juga minusnya. Nah itu memang membuat pengusaha-pengusaha Jakarta memang boleh dikatakan sangat-sangat tertekan jauh Mas Guru. Dan ini baru dalam sejarah, dalam sejarah begitu besar tekanan daripada ekonomi Jakarta, dan juga tingkat PHK-nya juga cukup tinggi, yang dirumahkan juga cukup tinggi, karena memang ini karakter daripada ekonomi Jakarta. Ekonomi Jakarta itu boleh dikatakan murni digerakkan oleh sektor jasa. Karena Jakarta ini adalah merupakan kota jasa, artinya ketika pergerakan manusia itu dibatasi, dan juga operasional berbagai sektor usaha itu dibatasi, maka ekonomi Jakarta itu akan stagnan. Terutama adalah modal utama Jakarta sebenarnya adalah pergerakan manusia. Semakin banyak bergerak manusia di Jakarta, maka di sana terbuka peluang terjadi transaksi ekonomi. Tapi ketika pergerakan manusia itu dibatasi, maka berbagai transaksi ekonomi juga akan sangat-sangat terbatas. Jadi itu yang kita rasakan sampai saat ini. Sehingga apa yang terjadi, bahwa banyak sektor usaha UKM kita yang harus tutup, kemudian juga sampai saat ini sudah ribuan juga hotel, mohon maaf bukan hotel, restoran, kafe yang tutup. Yang ada di mal-mal maupun yang mandiri. Dan juga kita lihat banyak juga hotel-hotel juga yang terpaksa juga harus merumahkan karyawannya. Jadi memang ini ekonomi Jakarta sangat-sangat terpukul sekali. Dan ini dampaknya bukan hanya dalam dunia usaha, termasuk juga ini berdampak kepada penerimaan APBD DKI Jakarta. Karena kita tahu dengan peristiwa ini, banyak sekali sumber-sumber PLD Jakarta itu juga yang tidak bisa diharapkan dari sektor pajak. Apalagi misalnya sektor hiburan malam yang sampai 10 bulan ini masih belum bisa buka. Padahal sebenarnya sektor hiburan malam ini juga salah satu sektor PA DKI Jakarta yang lumayan besar. Jadi inilah kondisi ekonomi Jakarta sampai saat ini. Dan ini semuanya akibatnya adalah karena memang corona ini masih berkepanjangan. Nah, memasuki kita tahun baru, tahun baru 2021 ini, tentu kita memang masih ada rasa-rasa yang pesimis. Karena di penghujung tahun 2020 dan juga di awal tahun 2021 ini, ya ternyata memang bahwa penularan daripada COVID ini, ini masih cukup-cukup tinggi. Kita masih bersyukur ya, kita masih memberikan apresiasi kepada Pak Gubernur yang tadinya akan memperlakukan atau menarik rem darurat, yaitu pemberlakuan kembali PSBB yang diperketak di Jakarta, syukur ternyata tidak jadi diberlakukan. Akan tetapi hanya PSBB transisi yang diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Januari besok. Nah, ini memberikan suatu motivasi tersendiri atau memberikan suatu optimisme tersendiri bagi pelaku usaha. Nah, kalau memang kita bicara bagaimana prospek ekonomi di KI Jakarta tahun 2021, mulut rahmat saya adalah ini semua akan sangat tergantung daripada sejauh mana kecepatan pemerintah atau kita bersama mengendalikan daripada penyebaran virus corona ini. Gitu. Kalau masih ini berkepanjangan, kalau masih ini katakanlah masih tetap penurunan yang masih tinggi, mau tidak mau pemerintah akan tetap memperlakukan PSBB. Dengan batasan-batasan yang ada saat ini, tentu kan ruang gerak dunia usaha masih terbatas, kemudian juga psikologi masyarakat kita juga masih sangat-sangat khawatir keluar rumah, dan kemudian juga belum lagi daya beli masyarakat kita juga yang sangat-sangat menurun. Jadi ini memang sangat-sangat dilematis sekali. Nah, jadi kita memang sangat berharap dan berdoa agar program daripada vaksinasi COVID-19 ini, ini bisa berjalan secara efektif. Kalau katakanlah program vaksinasi ini bisa berjalan dengan sukses, tentu psikologi masyarakat, psikologi pengusaha, psikologi pasar, psikologi investor itu, itu akan pulih kembali. Nah, kalau pulih kembali, kita harapkan bahwa ini akan bisa mempercepat daripada proses pemulihan ekonomi kita. Di mana berbagai sektor usaha akan bisa mulai normal kembali, masyarakat juga sudah akan tidak lagi takut keluar rumah, kemudian juga ada senjata pemungkas kita, mas guru, yaitu adalah kelas menengah baru kita. Kelas menengah baru kita ini belum mau berinvestasi, belum mau mengeluarkan uang, uang mereka. Padahal uang mereka ini masih tersimpan banyak, gitu. Tapi mereka masih wait and see, karena mereka masih melihat belum ada kepastian, maka mereka sementara men-stop, gitu loh. Apakah itu mereka investasi di bidang property, di bidang elektronik, atau mungkin di bidang otomotif, dan juga transaksi yang lain, atau pembelian yang lain, mereka masih ngerem. Tapi ketika nanti misalnya sudah ada tanda-tanda bahwa COVID ini akan bisa dikendalikan, maka kita yakin bahwa kelas menengah baru kita ini akan mampu menggerikan pasar. Akan mampu lebih meningkatkan daripada percepatan pemulihan ekonomi kita melalui berbagai belanja maupun investasi daripada kelas menengah baru kita. Makanya saya sendiri, Pak Mas Guru, sangat berharap kepada pemerintah DKI Jakarta supaya meyakinkan pemerintah pusat agar DKI Jakarta ini menjadi salah satu daerah yang skala prioritas untuk divaksin. Karena apa? Pertama, ekonomi Jakarta ini sangat mempengaruhi daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Karena 17 persen PDB nasional kita menyumbangkan kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi artinya ketika ekonomi Jakarta ini bergairah, ketika pertumbuhan ekonomi Jakarta ini akan menghargai pada positif, itu juga akan berdampak terhadap percepatan proses pemulihan ekonomi secara nasional. Artinya Jakarta menjadi stimulus ekonomi nasional gitu ya Bang ya? Betul, betul sekali. Karena kita tahu di sini adalah Jakarta ini adalah di samping sebagai ibu kota, tapi ini juga berfungsi sebagai sementara ini adalah sebagai pusat bisnis kita, pusat investasi kita, pusat perdagangan kita. Jadi artinya bahwa memang DKI Jakarta ini memiliki strategis terhadap percepatan keperekonomian nasional. Makanya kami memang sangat-sangat berharap supaya DKI Jakarta ini menjadi skala prioritas. Jadi kalau ditanya bagaimana ekonomi Jakarta di tahun 2021 ini, ini semua akan sangat tergantung sejauh mana kita mampu mempercepat daripada pengendalian, daripada menekan lajunya penyebaran virus corona ini Mas Guru. Artinya kepastian itu cukup dari ketika pemerintah melaksanakan vaksin, itu sudah cukup memberikan kepastian kepada masyarakat kaum menengah itu untuk berinvestasi di Jakarta begitu Bang? Jadi begini, bahwasannya kalau kita mampu mengendalikan dan juga menghentikan virus corona ini, tentu tidak hanya serta-merta tugas pemerintah. Tidak akan mungkin. Tapi partisipasi dari seluruh elemen masyarakat ini sangat diharapkan. Jadi katakanlah walaupun vaksin ini berjalan, tidak serta-merta bahwa masyarakat kita nantinya tidak melaksanakan protokol kesehatan. Tapi tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu harus tetap dikedepankan. Sekalipun proses daripada vaksinasi ini berjalan. Akan tetapi, kalau ini partisipasi masyarakat tinggi, tetap merasakan disiplin kesehatan, kemudian suksesnya kita melakukan vaksinasi, ini fisikologi pengusaha ini terbangun. Fisikologi pengusaha terbangun, fisikologi kelas menangah baru kita terbangun, fisikologi investor terbangun, fisikologi pasar terbangun, fisikologi masyarakat terbangun. Nah, ini kalau ini bisa kita yakinkan, nah ini akan mampu mempercepat daripada proses pemulihan ekonomi, termasuk gairah ekonomi di Jakarta, Jakarta yang merupakan sebagai kota jasa. Gitu Mas Guru. Artinya bahwa pengusaha pun harus disadarkan bahwa mereka juga harus taat dalam protokol kesehatan kan gitu Bang, karena mereka juga berperan. Karena kan selama ini kan, yang kita tahu bahwa yang menjadi kendala adalah, mohon maaf, restoran tidak menerapkan protokol kesehatan, untuk perlu belajar. Jadi, mereka pun harus bersama-sama punya misi untuk mempercepat pendularan COVID ini, atau memutus rantai COVID ini Bang. Ya, makanya kami kan juga menyampaikan, dalam beberapa kali di media kami sampaikan juga, bahwasannya kami sangat mendukung pemerintah, dikala melakukan sosialisasi, dikala melakukan pengawasan, apabila memang ada dunia usaha yang nyata-nyata melanggar protokol kesehatan, silakan diberikan sangsi gitu loh. Karena ini apa? Karena masalah COVID ini, ini sangat menyangkut dengan masa depan kita semuanya, masa depan ekonomi kita terutama. Kita tahu sampai saat ini, Mas, di Jakarta ini sudah hampir, mungkin, PHK itu sudah hampir mencapai 1 jutaan mungkin, angka-angka PHK kita. Ini kan sesuatu. Ini selama pandemi, Bang. Bila dari Maret sampai... Selama pandemi ini. Selama pandemi ini. Gitu loh. Karena apa? Ini kan dari sektor dunia usaha, apalagi UKM, yang tidak mampu lagi untuk bertahan misalnya, mau tidak mau mereka harus melakukan PHK. Belum lagi misalnya yang melakukan, katakanlah yang dirumahkan sementara. Gitu loh. Jadi kalau ini masih berkepanjangan, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa angka PHK ini akan bertambah. Gitu loh. Kemudian akan banyak lagi UKM yang akan bertumbangan. Akan mungkin lagi akan banyak lagi yang namanya, apa, tenaga kerja kita yang dirumahkan. Di satu sisi, angka pengangguran kita sudah tinggi. Belum lagi misalnya, tenaga kerja yang lulus setiap tahun, yang kita produk setiap tahun, angkatan kerja baru. Gitu loh. Nah kalau ini semakin menumpuk, nah ini akan menjadi masalah sosial. Jadi makanya memang solusi yang paling utama adalah, bagaimana mempercepat pemulihan ekonomi kita. Bagaimana dunia usaha ini bisa aktif kembali, ketika ini sudah bergairah, sudah normal kembali, tentu dunia usaha akan membutuhkan tenaga-tenaga kerja baru kembali. Nah ini yang kita harapkan juga akan menjadi daya dorong untuk menyerat tenaga-tenaga kerja kita yang sudah sempat dirumahkan atau di PHK. Termasuk misalnya, dengan datangnya investor-investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, ini juga menjadi peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan di DKI Jakarta. Pak, sepanjang tahun 2020, apakah Kak Adin sudah menghitung berapa dampak kerugian akibat pandemi dari mulai Maret sampai Desember ini, Pak? Selain daripada pengangguran nilai ekonomi yang tidak bergerak, mungkin kerugian-kerugian investasi yang seharusnya berpotensi dilakukan di Jakarta tahun 2010, akhirnya gagal akibat pandemi. Mungkin ada sedikit data, Bang Sarman? Jadi gini, Mas Guru, kalau kita bicara masalah data, kalau kita bicara angka, mungkin sudah pasti ratusan triliun. Itu sudah pasti. Memang angka yang valid ini bisa kita dapatkan. Karena apa? Ini adalah, ini adalah bedanya. Kalau katakanlah waktu krisis moneter 98-2008, bisa dikatakan di sana yang saat itu yang tumbang adalah pengusaha-pengusaha besar. industri keuangan kita. UKM itu tampil menjadi penyelamat ekonomi kita. Tapi krisis yang kita hadapi di tahun 2020 sampai saat ini, inilah krisis ekonomi yang menurut kami sangat terparah. Dan bahkan ini seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia, ini seluruh dunia. dan hampir menghantam 98 persen sektor usaha. Termasuk UKM. Justru UKM lah yang sangat berdampak, yang paling sangat-sangat terimbas dengan COVID ini. Apalagi kita tahu, UKM-UKM kita ini kan banyakkan di sektor perdagangan. Sektor perdagangan UKM. Ada yang penjual bakso, ada yang penjual makanan, ada yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga di pasar tradisional. Itu nyaris, itu sudah sangat sepi. Jangankan itu. Sebagai gambaran saja mas guru, 3-4 hari yang lalu, tanggal 31 Desember, biasanya kita di jalan-jalan sudah kita lihat penjual trompet. Nyaris, tidak ada. Mereka tidak ada modal untuk membeli lagi. Nah, ini gambaran nyata. Jadi, artinya apa? Artinya memang ini luar biasa dampaknya. Hampir seluruh sektor usaha kena. Hanya beberapa persen saja, hanya mungkin 1-2 persen yang bisa mempertahan. Itu juga mungkin adalah dunia usaha yang memang mau tidak mau produktif. Karena dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh misalnya adalah sektor usaha telekomunikasi. Ya kan? Ya, karena memang, apa namanya, seluruh kantor-kantor kita banyak rapat melakukan JUM. Seluruh pembelajaran di sekolah melalui JUM. Mau tidak mau, mereka butuh pulsa, butuh komunikasi. Nah, itu mereka yang produktif. Dan sebahagian juga adalah yang bergerak di bidang sektor kesehatan. Kemudian juga mungkin sektor makanan dan minuman. Itu juga kolompok tertentu. Jadi, boleh dikatakan memang hampir 98 persen dunia usaha kita sangat terimbat. Jadi, kalau kita hitung, ya kerugian kita sudah pasti ratusan triliun. Udah sangat-sangat besar sekali. Tapi, ya itulah yang menjadi risiko kita. Karena pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi itu, indikatornya ada empat, Mas Guru. Yang pertama adalah daya beli masyarakat, konstitusi rumah tangga. Nah, kalau kita bicara konstitusi rumah tangga, ini sudah sangat anjrok sekali. Karena kita tahu 60 persen pertumbuhan ekonomi kita itu ditopang oleh konstitusi rumah tangga. Nah, yang kedua adalah investasi. Nah, kita tahu selama pandemi ini, siapa yang mau berinvestasi? Semua mikir. Termasuk investor dari luar negeri akan tidak akan mungkin masuk. Kemudian ekspor-import kita. Karena ini juga terjadi di seluruh dunia, mau tidak mau berbagai ekspor-import juga sangat-sangat tertekan sekali. Hanya sektor mungkin makanan dan obat-obatan yang mungkin positif. Tapi di luar itu juga semua tertekan. Yang terakhir adalah belanja pemerintah. Nah, belanja pemerintah ini biasanya akan mampu menggerakkan sektor-sektor lain. Tapi karena COVID ini, mau tidak mau pemerintah hanya fokus membelanjakan belanja pemerintah terutama untuk mengatasi dampak daripada COVID-19. Termasuk bentan sosial. Nah, jadi kalau kita lihat inilah yang faktor-faktor yang menentukan daripada pertumbuhan ekonomi kita. Makanya, karena swasta tidak mampu lagi memberikan kontribusi terhadap konsumsi rumah tangga, maka pemerintah mengambil peran yang strategis. Jadi, berbagai bantuan pemerintah misalnya di samping bantuan sosial juga memberikan katakala subsidi gaji kepada pekerja-pekerja kita yang punya gaji 5 juta ke bawah misalnya. Memberikan bantuan permodalan kepada UKM kita. Kemudian juga kartu prakerja. Itu semua sebenarnya adalah untuk bagaimana mampu mempertahankan daya beli dan konsumsi rumah tangga kita sebenarnya. Supaya pertumbuhan ekonomi kita ini mudah-mudahan itu tidak lagi minusnya. Jadi, indikatornya memang ada. Ketika pertumbuhan ekonomi nasional kita itu di angka 5,32, misalnya, ketika di semester ketiga, walaupun minus, tapi di angka 2,97 persen. Di DKI Jakarta juga begitu. Dari 8,29 menjadi, kalau tidak salah, 3,97 persen, walaupun minus. Artinya, ada penguatan sekalipun minus. Mudah-mudahan nanti di semester 4, walaupun minus, tapi ada penguatan. Itu menjadi harapan kami. Jadi, kalau ditanya angkanya, ya luar biasa, berdampak sekali. Dari sisi penganggurannya, tidak berbilang sebut, dalam hampir, mulai Maret, sudah sekitar 1 juta pekerja, kehilangan pekerjaan. Sekarang kita bicara optimisme di tahun 2021, Bang. Pemerintah menyatakan bahwa vaksin akan diberikan di pertengahan tahun ini, Bang. Dari kecamatan pengusaha ini, untuk pemulihan ekonomi, mungkin, Abang, ada masukan dari pemerintah setelah vaksin. Pemulihan langkah-langkah ekonomi seperti apa yang harus dilakukan pemerintah dari Abang? Ya, jadi gini. Pertama, memang kita sangat-sangat berharap kepada seluruh elemen masyarakat, tanpa terkecuali, untuk betul-betul mendukung program vaksinasi ini. Jadi, kita jangan pesimis. Artinya, juga kita jangan terlalu mendengar berita hoax tentang vaksin ini. Tapi kita percaya bahwa tidak mungkin pemerintah memberikan sesuatu yang tidak baik kepada rakyatnya. Jadi, kita harus yakin. Itu pertama. Yang kedua, bahwa kami dari pengusaha optimis. Optimis dengan program vaksin ini. Nah, namun demikian, pemerintah sambil vaksin ini berjalan, juga sudah harus mempersiapkan. Apakah itu kebijakan? Apakah stimulus? Ataukah relaksasi yang selama ini berjalan untuk dapat diteruskan? Karena, Mas Guru, ada beberapa kebijakan pemerintah apakah stimulus atau relaksasi yang sudah harus berakhir bulan Desember kemarin. Nah, dengan asumsi pemerintah waktu itu bahwa COVID ini akan berlalu. Nah, ternyata ini masih berkepanjangan. Jadi, pemerintah harus memperpanjang berbagai paket-paket stimulus ini. Berbagai paket-paket relaksasi ini. Karena ini akan mampu meringankan beban dunia usaha dan akan mampu nanti mempercepat dan mendorong daripada percepatan daripada operasional dari pengusaha-pengusaha ini. Jadi, ini perlu kami harapkan supaya pemerintah memperpanjang berbagai stimulus dan relaksasi itu. Kemudian adalah bagaimana supaya efektivitas undang-undang cipta kerja yang sudah disahkan dan saat ini sedang digodok yang namanya rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden. Ini kita harapkan juga cepat diproses sehingga kami sangat berharap misalnya sekitar bulan Maret atau April undang-undang cipta kerja ini sudah efektif bisa diberlakukan. Supaya ini juga akan mampu memberikan suatu semangat bagi pengusaha maupun investor untuk segera masuk ke Indonesia. Kemudian juga berbagai pengusaha-pengusaha kita juga sudah ada kepastian dari sisi perizinan yang cepat dan tepat. Jadi, ini juga harus semultan harus berjalan. Kemudian, harapan kami juga yang tidak kadang penting juga adalah pemerintah sudah harus membuat suatu skema permodalan baru. Skema permodalan baru yang lebih mudah dijangka oleh pelaku usaha, Mas Guru. Karena nanti pasca COVID ini pasti akan banyak pengusaha-pengusaha kita yang butuh suntikan modal baru. Tapi, kalau nantinya untuk mendapatkan modal baru itu memakai skema perbankan murni, itu kemungkinan akan sulit dipenuhi. Karena apa? Karena dengan kejadian hampir satu tahun ini, ya tentu pengusaha-pengusaha sudah punya keterbatasan-keterbatasan. Gitu loh. Misalnya, laporan keuangan. Kalau diminta laporan keuangan oleh perbankan selama tahun 2020, ya sudah, sudah pasti itu negatif. Gak mungkin gitu loh. Nah, kalau katakanlah itu menjadi dasar untuk memberikan modal, ya gak bakalan bisa tersalurkan gitu loh. Tapi, harus ada semacam kebijakan baru. Kebijakan baru yang, ya katakanlah, misalnya begini. Melihat prospek usaha selama ini, itu sudah dijadikan dasar untuk memberikan bantuan modal. Gitu loh. Ya kan, contohnya misalnya apakah itu perdagangan, apakah itu mungkin IKM, UKM misalnya. Kalau sebelum pasca COVID, apa, sebelum COVID ini memang usahanya bagus, berjalan bagus, untungnya bagus, ya kan, kenapa gak dikasih? Gitu loh. Nah, udah pasti nanti pasca COVID ini ketika normal, itu juga akan cepat melejit. Gitu loh. Tapi kalau nanti memakai skema perbankan murni, saya kan yakin akan memberatkan. Nah, ini pemerintah harus hadir di sini. Karena selama ini kita lihat memang masih banyak sekali apa namanya, dana perbankan yang mengendap. Gitu loh. Karena boleh dikatakan memang bahwa ya pengusaha juga untuk sementara ini meminjam modal juga untuk apa? Dengan kuncian. Gitu. Pasti akan mikir. Tapi ketika nanti pasca COVID ini, kita sangat yakin bahwa akan banyak pengusaha yang membutuhkan modal kerja. Nah, disinilah pemerintah mulai saat ini sudah harus mempersiapkan skema-skema khusus yang akan diberikan kepada pengusaha supaya nanti mereka bisa berlari kencang pasca COVID ini. Kalau mereka boleh lari kencang, dampaknya akan banyak. Terutama tenaga kerja kita akan mampu terserap dengan cepat. Nah, itu harapan kami dari pelaku-pelaku usaha. Kemudian juga ada lagi yang saya katakan tadi. Stimulus atau relaksasi itu apakah itu masalah pengembadian pokok-pok keperbankan. Teman-teman kita yang punya kewajiban pinjaman yang dulu kemudian juga bunganya. Ini juga harus diberikan kelonggaran. Harus diberikan juga perpanjangan. Supaya beban pengusaha itu katakanlah bisa semakin berkurang, bisa semakin ringan ketika dia akan mulai start nanti ketika pasca COVID ini berlalu. Gitu, Mas Guru. Oke, Bang. Terakhir, Bang. Mungkin ada pesan kepada pengusaha terkait untuk menghadapi pandemi COVID ini dari seorang Bang Sarman kepada gue untuk tetap semangat melawan pandemi ini, Bang. Sebagai penutup, Bang Sarman. Silakan, Bang. Ya, memang harapan, apa, pesan saya kepada teman-teman pengusaha, ya saya rasa memang ini sesuatu di luar daripada dugaan kita semuanya. Dan ini terjadi hampir di seluruh dunia. Ya, bahkan kita tahu banyak retail-retail dunia yang sekelas dunia pun harus menutup banyak gray-nya. Jadi, jadi memang sesuatu yang harus kita terima, akan tetapi kita harus tetap optimis bahwa ini hanya katakanlah cobaan yang harus kita hadapi. Mungkin juga kita sudah terlalu lama menikmati usaha kita yang berhasil selama ini. kita diberikan cobaan, tapi kita ambil hikmahnya saja. Hikmahnya saja. Bahwa ini sebuah proses untuk mematangkan semangat kita, untuk mematangkan kesabaran kita. Tapi, kita sangat yakin bahwa ada suatu keberhasilan besar yang terpampang di depan mata kita pasca COVID-19 ini. Jadi, untuk itu mari kita masuki tahun baru ini dengan penuh optimisme bahwa badai ini akan cepat berlalu dan dunia usaha kita akan cepat pulih dan kita akan berlari kencang untuk menuju kesuksesan. Tapi, di balik itu semua saya juga mengajak kepada seluruh pelaku usaha mari kita tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan di lingkungan kita terutama juga di lingkungan kantor kita mengingatkan selalu kepada karyawan kita pekerja kita dan juga mari kita sukseskan juga program vaksinasi ini supaya bisa berjalan efektif berjalan sukses berjalan lancar karena ini juga akan sangat-sangat mempengaruhi daripada cepat tidaknya penyebab pemulihan ekonomi kita jadi mari tetap semangat kita optimis mari kita dukung berbagai program pemerintah yakinlah kita akan menggapai kesuksesan di pasca COVID-19 ini gitu Mas Guru baik Bang Sarman terima kasih atas waktunya yang telah bersedia berbincang-bincang dengan poskota di program poskota pagi semoga Abang selalu sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam segala urusan Bang terima kasih banyak bang atas waktunya bang terima kasih Mas Guru salam sehat dan semangat selalu salam sehat bang baik pemirsa poskota Titi demikianlah bincang-bincang kita dengan Bang Sarman Simanjorang Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta semoga apa yang kita bincangkan kali ini dapat bermanfaat bagi pemirsa TV dan ingat pandemi masih terjadi jangan pernah abai protokol kesehatan salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati